Bismillahirrahmanirrahim Ibrahim bin Adham tidak mau duduk-duduk ngobrol bersama kami Kola Ibrahim bin Adham menjawab atau berkata empat perkara itu Awaluhah yang pertama dari empat yang menyebabkan beliau tidak mau duduk-duduk bersama orang-orang di pasar Ini sesungguhnya aku, tafak kartu memikirkan Ini sesungguhnya aku, tafak kartu memikirkan Yaumal mithaki hari perjanjian Hari perjanjian dengan Allah Jadi hari perjanjian itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Alastubirobbikum, bukankah aku ini Tuhanmu Manusia menjawab, bala ya engkau adalah Tuhanku ya Allah Nah itu namanya yaumul mithab, hari perjanjian Nah pada saat itu juga ditetapkanlah oleh Allah Orang yang celaka dan orang yang masuk surga Orang yang celaka dan orang yang bahagia Hina uhhizal misaku Hina uhhizal misaku Tatkala diambil perjanjian Tatkala diambil perjanjian Min bani adama dari manusia Ya Ketika diambil perjanjian dari manusia Semua manusia mengatakan bala ya engkau adalah Tuhanku ya Allah Tetapi prakteknya ketika di dunia itu berbeda Ada yang tetap di dalam perjanjiannya menganggap Allah itu Tuhan Ada yang tidak Nah yang tetap di dalam Yang tetap menyatakan Allah itu Tuhan ketika di dunia Itulah orang yang bahagia Nah orang yang berbeda ketika waktu di dunia Itulah orang yang celaka Nah pada saat itu juga Allah menetapkan Mana yang masuk surga dan mana yang masuk ke dalam neraka Mana yang bahagia dan mana yang celaka Kalau Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Jalla jalaluhu Keagungan Allah itu agung Iya jalla jalaluhu itu mu'taridoh Mu'taridoh seringnya adalah du'a'iyah Mu'taridoh itu Jumlah mu'taridoh adalah jumlah yang tidak ada Kaitannya dengan struktur kalam Struktur kalimat Yang kalau dibuang tidak mempengaruhi apa-apa Contohnya Sallallahu alaihi wasallam Nah misalkan dibuang Tidak berpengaruh apa-apa pada pola kalimat Rahimahullah Radhiallahu anhu Nah ini juga sama Sama ini juga Jalla jalaluh Yang kalau dibuang tidak berpengaruh apa-apa pada struktur kalimat Itu namanya mu'taridoh Mu'taridoh itu seringnya adalah du'a'iyah Yaitu do'a Tentang do'a Rahimahumullah Ya Alaihi salam Nah itu namanya mu'taridoh Nah termasuk ini Jalla jalaluh Watakot dasat asma'uhu Nah segitu mu'taridohnya Jalla jalaluh Keagungan Allah sangat agung Watakot dasat asma'uhu Nama-namanya suci Nama-namanya suci Nama-nama Allah itu suci Nah itu Dari Jalla jalaluhu Watakot dasat asma'uhu Itu namanya jumlah du'a'iyah Atau jumlah mu'taridoh Kalau dalam nahu penyebutannya jumlah mu'taridoh Jumlah mu'taridoh itu lebih sering Jumlah du'a'iyah Ya Kaitannya dengan do'a Seperti Sallallahu alaihi wasallam Seperti Alaihi salam Seperti Alaihi salatu wasallam Seperti Rahimahullah Seperti Radhiallahu anhu Seperti Jalla jalaluh Watakot dasat asma'uhu Jadi kalau itu dihilangkan Kuala Allahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Haulai Nah firman Allah yang ini Mulai dari sini Haulai Mereka ini semua Fil jannati Di dalam surga Haulai ini Mereka ini Fil jannati Di dalam surga Firman Allahnya sampai Segitu Wa la'ubali Saya tidak peduli Wa haulai Fin nari Ini Di dalam Mereka ini Di dalam neraka Wa la'ubali Dan saya Tidak peduli Wa la'ubali Itu Ucapan Ibrahim Bin Adham Ini Mereka ini Bagian masuk surga Kata Allah Mereka ini Bagian masuk Meraka Kata Allah Kata Abdullah bin Adham Saya tidak peduli Mana yang masuk surga Tapi yang penting Saya di bagian mana Itu yang terpenting Falam adri Maka saya tidak tahu Maka saya tidak tahu Nah ini adri Asalnya Adri Lalu Jazam Membuang Huruf ilat Yaitu Ya Wal falam adri Maka saya tidak tahu Min ayil fari koini Di golongan Termasuk Golongan mana Termasuk Dari dua golongan mana Kuntu ana Saya berada Jadi saya tidak tahu Jadi saya tidak tahu Di golongan mana Di dalam golongan Ahli surga Atau ahlun nar Saya tidak tahu Nah itu yang dipikirkan Abdullah bin Adham Min ayil fari koini Termasuk Dua golongan mana Kuntu ana Kuntu ana Saya berada Termasuk Dua golongan mana Kuntu ana Saya berada Jadi saya ini Ketika Di yaumil mitraq itu Tidak tahu Ahlun nar Atau Ahlul jannah Nah saya memikirkan hal itu Sehingga tidak sempat Duduk-duduk Bersama orang-orang di pasar Wassani yang kedua Tafak kartu saya memikirkan Bi annal walada Sesungguhnya anak Iza qadallahu ketika Allah Menetapkan Iza qadallahu ketika Allah ta'ala menetapkan Iza qadallahu ta'ala ketika Allah ta'ala menetapkan Bi khulkihi menciptakannya Bi khulkihi menciptakannya Fi batni ummihi di dalam perut ibunya Wanufikho fihirruhu Wanufikho fihirruhu Dan ditiupkan ruh ke dalamnya Kedalam anak tersebut Wanufikho fihirruhu Dan ditiupkan ruh ke dalam dirinya Faqalalmalaku Faqalalmalakul ladzi wukkila bihi Faqalalmalakul ladzi wukkila bihi Maka malaikat yang dipasrahkan urusan itu berkata Maka malaikat yang dipasrahkan terhadap urusan itu berkata Ya Rabbi wahai Tuhanku Asyakiyun amsaidun Asyakiyun apakah orang yang celaka Amsaidun atau orang yang bahagia Apakah dia Orang yang celaka Atau orang yang bahagia Jadi ketika ditiupkan ke ruhnya Malaikat yang dipasrahkan terhadap urusan itu berkata Bertanya kepada Allah Ya Allah ini termasuk orang yang celaka Atau orang yang bahagia Ya Allah Jadi celaka kita atau bahagia kita Sudah ditetapkan ketika Ditiupkan ruh ke dalam jasad kita Falam adri maka saya tidak tahu Kaifah horoja jawabi Bagaimana keluar jawabanku Jawabanku maksudnya jawaban terhadapku Jawaban Allah terhadap nasibku Falam adri maka saya tidak tahu Kaifah horoja bagaimana keluar jawabi jawabanku Fi zalikal wakti pada waktu itu Jadi saya tidak tahu jawaban Allah Apakah saya termasuk orang yang celaka Atau orang yang bahagia Pada waktu itu Nah itu yang dipikirkan Abdullah bin Adham Wassalisu Yang ketiga Hinayan zilu Malakul mauti Wassalisu yang ketiga Hinayan zilu Malakul mauti Malakul mauti Ketika Malaikat maut Malaikat pencabut nyawa Turun Ketika malaikat pencabut nyawa turun Maka ketika dia menghendaki Maka ketika dia menghendaki mencabut nyawa ku Maka ketika dia menghendaki mencabut nyawa ku Faya kuluh Malaikat maut berkata Faya kuluh Malaikat maut berkata Ya Rabbi wahai Tuhanku Ya Rabbi wahai Tuhanku Ma'al muslimina amma'al kafirin Ya Tuhanku Apakah dia bersama orang-orang muslim Atau bersama orang-orang kafir Jadi ketika dicabut nyawanya Jadi ketika dicabut nyawanya Hendak dicabut nyawanya Malikat maut bertanya kepada Allah Ya Allah apakah yang akan saya cabut ini Termasuk golongan orang mu'min Golongan orang muslim Atau golongan orang-orang kafir Fala aderi Fala aderi maka saya tidak tahu Fala aderi maka saya tidak tahu Ini laknya lanafi Lanafi itu tidak beramal Jadi Yaknya muncul Karena ya dari Kalau lanahi beramal Kalau lanafi itu tidak beramal Fala aderi maka saya tidak tahu Ya keruju jawabi Jawabanku keluar Jawaban atasku keluar Ya jawaban Allah Terhadap aku Nasib aku Apakah bersama orang mu'min Bersama orang muslim Atau bersama orang kafir Itu saya tidak tahu Jawaban Allah terhadapku Fala aderi maka saya tidak tahu Khaifayah ruju jawabi Bagaimana jawabanku keluar Warrabi'u yang keempat Yang dipikirkan Yang dipikirkan Abdullah bin Adham Warrabi'u yang keempat Tafak kartu saya memikirkan Fikawlillahi subhanahu wa ta'ala Memikirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang berbunyi Wa mtazul yauma ayyuhal mujrimun Ya salamun Khaulamirrabirrohim Wa mtazul yauma ayyuhal mujrimun Sudah hafal kita surat yasin Wa mtazul yauma ayyuhal mujrimun Wa mtazu menyingkirlah kalian Al-yauma pada hari ini Ayyuhal mujrimun Wahai orang-orang jahat Wahai orang-orang yang berlumur dosa Wa mtazu menyingkirlah kalian Al-yauma pada hari ini Ayyuhal mujrimun Wahai orang-orang yang banyak berbuat dosa Fala adri maka saya tidak tahu Min ayyil fariqoyni Min ayyil fariqoyni Termasuk dua golongan manakah Aku lusaya berada Min ayyil fariqoyni Termasuk dari dua golongan manakah Aku berada Jadi saya tidak tahu apakah termasuk Al-mujrimun Orang-orang yang disingkirkan Atau salamun Khaulamirrabirrohim Orang yang diberikan keselamatan Salam dari Tuhannya yang maha penyayang Nah ini yang dipikirkan Abdullah bin Adham Sehingga ketika disuruh duduk-duduk Di pasar Alasannya seperti ini Nah beda dengan kita alasannya Kalau kita alasannya Ya sibuk bisnis Sibuk urusan-urusan kita Demikian pembacaan kita kali ini Sedikit Karena asarnya Asarnya juga Lebih cepat Demikian Pembahasan Kitab Tanbihul Gopilin Pada pertemuan kali ini